Halo semuanya kita ketemu lagi di antara nevers channel Oke teman-teman pada video kali ini gua kembali dengan konten sharing santai nah seperti biasa di konten-konten sharing santai gua bakal berbagi ke kalian tahapan desainnya jadi mungkin bisa saja desain poster jersey ataupun desain lainnya yang biasa gua kerjain kalau ada projekan nah pada video kali ini gua bakal sharing ke kalian proses pembuatan desain untuk custom varsity ya jadi nanti gua jelasin secara singkat saja urutannya Bagaimana dari brief kemudian kita coba terhapin ke sketch ataupun gambaran kasar dan kemudian ditampilkan hasil lahirnya dan dibuat mokap Oke kita langsung saja ke bagian awalnya nah seperti biasa kalau misalkan kalian dapat orderan desain ataupun kalian pengen membuat custom design pasti akan ditanya apakah sudah ada konsepnya ataupun pengen konsep seperti apa dan adakah referensinya nah disini gua secara singkat saja rangkum beberapa konsep ataupun deskripsi penjelasan mengenai ini desainnya mau dibikin gimana gitu nah disini ada beberapa bagiannya nah ini untuk bagian tangan kemudian ini brand color ya jadi ini kebetulan untuk varsity dari IAS ataupun IAS ya jadi ini International Association of student in agriculture and related science nah dia pengennya seperti ini Nah setelah kalian baca briefnya ataupun sudah ditanya-tanya didiskusikan terus diminta referensinya seperti apa kemudian kalian buat seperti ini gambaran kasar dulu untuk make sure apakah bagian-bagiannya sudah tepat gitu nah disini untuk kesepakatan awalnya seperti ini jadi gua kirim ini dulu untuk penempatannya seperti ini kurang lebihnya nah disini ada logo dan sebagainya nanti eksekusi akhirnya biasanya agak beda itu pun ya sambil berjalan aja nanti bisa didiskusikan kembali tapi untuk awalan kalian perlu banget buat punya pegangan ataupun patokan seperti ini ya ini berlaku untuk yang pesen maupun yang desain jadi sebenarnya ini penting juga jadi setelah kalian dapat briefnya kalian bisa terapin seperti ini Nah kalau misalkan sudah ada gambaran kasarnya seperti ini ya tahapan selanjutnya tinggal kalian terapin gitu ke bentuk page ataupun logo ataupun teks yang sesuai deskripsi Nah kita ambil contoh saja disini ada peace for earth dan bebas desain gimana berarti kalian bisa kreasikan misalkan di sini ada di bisa kasih ikon bumi ya berarti nanti kalian jadi ini patokan tapi tidak jadi patokan yang saklet ya jadi kalian bisa explore disitu kalau misalkan kalian punya ide kalian juga bisa keluarkan disitu Nah biar enggak terlalu panjang ini setelah dibikin seperti ini sudah fix Oke nah ini color brand identity nya jadi ini brand kalernya seperti ini jadi dia minta enggak jauh-jauh dari warna ini Nah setelah kalian rasa ataupun sudah bagus kalian bisa langsung susun ya jadi ini kalian export satu-satu untuk siap dibikin mockup jadi sebelum dibikin mockup sebenarnya kalian juga bisa kirim dulu seperti ini ya jadi kalian kirim dulu formatnya tampilannya seperti ini ini kalian kirim dulu untuk asistensinya apakah sudah sesuai dengan konsepnya atau belum kalau misalkan sudah sesuai kalian export ini satu-satu ya jadi per page ataupun per logo kalian export satu-satu bisa IPS SFG ataupun PNG yang gampangnya Nah setelah itu kalian tinggal masukkan ke mockup biasanya gua memokapin semua desain di Adobe Photoshop ya jadi setelah didesain basis vector seperti ini kenapa nggak langsung desain ini aja di Photoshop ya nanti hasilnya bakal kurang maksimal karena dia bakal di bordir ya jadi ini lebih cocoknya kalau basis vector bisa juga diai ataupun inkscape ataupun yang berbasis vector lainnya Nah setelah kalian export ini satu-satu kalian langsung ke Photoshopnya nah disini masih kosongnya seperti ini mockupnya kalian bisa dapetin di channel ini kalian bisa download kalian bisa cari di channel ini ini sudah pernah di upload ya jadi ini tinggal kalian masuk masukin aja nah nah kita satu-satu ya biar nggak terlalu bingung depan di sini lalu ada artwork di sini ada kanan kiri kalian tinggal masukin saja seperti ini nah misalkan sudah dibuka Smart objeknya di sini Smart placement nya kalian tinggal langsung aja ini tadi yang diklik berarti kanan berarti kita ambil untuk page yang kanan yang kanan adalah setelah ini ya Jadi kalian tinggal masukkan drag and drop enter 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 udah enter sekali lagi lalu kalian susun sesuai urutan yang pengen kalian buat setelah seperti ini enter dulu lalu kalian kecilin nah kira-kira aja dulu nanti kalian bisa just lagi Ctrl S jangan lupa biar terupdate di sini nah dia dia akan otomatis menempatkan dirinya di posisi yang semestinya ya karena sudah di Smart placement ini jaraknya kan masih agak kurang kalian bisa turun lagi di sini nah bisa kalian turunin lagi ini lalu Ctrl S lagi nah dia akan terapi di sini nah kalian lakukan hal yang sama untuk yang sebelahnya ya jadi kita ke kiri lalu kita ambil yang kiri seperti ini kenapa enggak langsung yang kebelakang aja gitu kita bikin satu ukurannya dulu jadi kita patokannya patchnya ukurannya kita samakan dulu kalau misalkan sudah fix kalian bisa langsung pindah ke belakang dengan cara di copy saja langsung nah nanti ini gua contohkan seperti ini lalu Ctrl T kecilin lalu enter kalian bisa atur-atur lagi posisinya seperti ini lalu enter Ctrl S nah dia akan otomatis terupdate di sini kalau misalkan kalian rasa masih terlalu besar kalian bisa kecilkan lagi Nah kita coba ya biar enggak terlalu besar walaupun varsity ya memang besar-besar ya sebenarnya patchnya tapi ya besar juga masih yang enak dilihat maksudnya gitu enggak cuman asal besar Oke kita Ctrl S lagi update apakah sudah cocok nah anggap saja seperti ini sudah pas ya ukurannya kalau misalkan ini sudah pas kalian bisa langsung pindah ke belakang yang ini nanti aja dulu kenapa dilewatin biar sekalian tangannya nah salah bukan yang itu maksudnya Nah kita pilih rubah warna bukan lalu belakang Oke nah kita kiri berarti kiri ah yang ini ya yang ini nah ini langsung kalian copy saja kalian grup seperti ini Ctrl C lalu Ctrl V lalu Ctrl S dia akan terupdate nah seperti itu sangat mudah sekali ya Nah kalau yang mukap eh di video lama sebenarnya belum gua setting seperti ini mungkin nanti bakal gua update di link downloadnya biar kalian sudah lebih mudah ya nanti kalau misalkan menggunakan mukap ini kalau yang sudah download kalian bisa update nanti lalu yang kanan kita masukkan juga wah ini yang belakang berde ini yang bagian depan tadi sorry Ctrl C lalu kita ke bagian kanan kanan belakang Ctrl V Ctrl S lalu kita close 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 nah ini close juga Oke dia sudah ditempatkan sebagaimana mestinya Ctrl S jangan lupa karena kalau proses nge-design seperti ini kalian harus rajin-rajin Ctrl S Ctrl S refleksi aja soalnya itu untuk antisipasi misalkan dia tiba-tiba auto crash kalian tidak perlu pusing-pusing lagi nah ini tinggal bagian belakangnya nah kalian tinggal drag-drag aja nah ini kebetulan dari belakang bener nah kalau untuk belakang dan depan dia enggak perlu di ini dulu sih nah dia warnanya agak kurangnya sebenarnya nih seperti yang kalian lihat ya kalian bisa langsung seperti ini blending kalau misalkan ada hitam di hitam dia akan terlihat aneh tekan IOT dia biar dia lebih ngeblend lagi ke teksturnya lalu oke seperti ini itu untuk belakang lalu disini tinggal kita tambahkan yang depan tinggal drag-drag seperti ini aja guys kalau misalkan di mokap yang gua sering belum ada template untuk masukin gambarnya kalian bisa seperti ini saja lalu tinggal drag-drag dan drop dan gitu tapi sebenarnya disini udah gua kasih sih ini ini drag-drag nya ini harusnya tinggal masukin ke sini tadi gua lupa tapi ya enggak masalah sama-sama aja in case kalian enggak ada template-nya kalian bisa langsung drag-drag aja seperti itu ini kiri depan kiri depan berarti ini ya kiri depan kontrol S sebenarnya template seperti ini biar cepet aja ya sebenarnya enggak enggak harus ngepas kemasin lagi secara ukuran dan posisi nah seperti ini maksudnya lalu kanan depan karena depan ini kalau misalkan ada yang berpikiran kenapa warnanya agak kurang matchingnya sama warna bahannya ya inilah kadang konsep yang dimau ya kalau misalkan dia punya warna brand lain dan pengen ditonjolin kita ya sebagai desainer ataupun orang yang memfasilitasi kemauan kliennya harus ngikut aja briefnya gitu kita cuman bisa ngasih masukan dan alternatif kalau misalkan lebih cocok yang mana ya itu balik lagi ke yang pesen jadi kalian enggak boleh egois gitu kalau misalkan dia mintanya seperti ini ya kalian turuti saja kalau misalkan hasilnya kurang bagus kalian bisa masuk di situ untuk ngasih saran dan alternatif lainnya seperti itu guys cara memasukkan ke mokap dan penjelasan singkat prosesnya gimana sih kalau misalkan kalian pesen desain di sini ataupun kalian pengen mengerjakan kalau kalian sebagai seorang desainer pengen mengerjakan orderan hal-hal seperti itu perlu kalian terapin ya biar enggak bingung dan alur kerjanya bisa lebih terstruktur nah ini untuk pengerjaan sendiri kebetulan cukup makan waktu ya karena ya selain ada antren kerjaan deadline yang lain juga pada pastinya enggak bisa buru-buru banget ini di 5-7 hari gitu kalau misalkan enggak ada deadline yang lain bisa sebenarnya 3-4 hari tapi ini biar waktunya lebih bagus lebih santai ya kalian bisa atur-atur waktu sesuai deadline yang ada gitu nah ini kan yang tadi juga contohkan terus hasil akhir yang dikirim seperti apa Bang gitu nah hasil akhir yang dikirim dia meminta tiga opsi di sini ini file yang dikirim ke kliennya kalian pasti akan melihat berbeda nah disini bakal jadi tiga opsi seperti ini nah ini bahkan dia yang terakhir dia minta dilengan cuma dua ya jadi bakal ada kemungkinan seperti itu kalian sudah mendesain tiga kesepakatan awal jadi tiga dan akhirnya diambil dua yang enggak masalah gitu kalau nambah itu baru mungkin bisa kalian bicarakan ulang tapi kalau dikurangin ya itu selera saja ini untuk yang opsi nevi lalu di sini ada yang warna patchnya monochrome dengan perbedaan sagi ataupun warna apa ini ya Abu tapi ada hijau hijaunya dikit lalu kemudian di sini ada opsi yang tadi ya Nah di sini lalu file yang dikirim nanti bentuknya yang bakal seperti ini kalian kasih background seperti ini untuk menandai aja ini kalau ini badan ini tangannya jadi nanti pesnya kalau misalkan mau diproduksi di vendor sudah tidak perlu repot-repot lagi mencari file ataupun membuat desain ulang karena itulah tujuannya kalian nge-hire designer biar kalau misalkan sudah mau ke vendor kalian tinggal cetak saja sudah tidak ribet memikirkan desain dan lebih panjang lagi nanti prosesnya ini yang selanjutnya seperti ini lalu ini yang untuk opsi nevi dan yang terakhir yang tadi kita contohkan nah disesi sering santai ini ya memang cuman sering-sering seperti ini guys sesuai namanya jadi ini konten sering santai untuk memberikan gambaran kalian misalkan proses pengerjaan desain itu seperti apa ataupun kalian yang mungkin pengen order desain disini tapi masih bingung atau ragu nah kurang lebihnya seperti ini guys contoh-contoh yang gua kerjakan disini jadi selain bikin konten dan sharing ke kalian mockup-mockup yang seperti biasa gua untuk hari-harinya yang mengerjakan orderan yang masuk itu jadi untuk seminggu sekali gua sharing konten kadang bisa mockup ataupun sering santai seperti ini Nah kalau misalkan kalian butuh desain desain kalian bisa tanya-tanya ya kalian pengen custom desain apa bisa poster desain ataupun t-shirt desain jaket varsity apapun itu yang masih konteksnya dalam bentuk desain kalian bisa tanyakan gitu kalau harganya cocok bisa kita kerjakan kalau enggak ya enggak apa-apa Terima kasih guys yang sudah bantu nonton semoga ada manfaatnya ya buat kalian yang nonton kalau kalian suka dengan video ini boleh bantu like subscribe ataupun komen-komen biar kalau kalian butuh video seperti ini kalian bisa temukan lagi see you next time sampai jumpa di video-video gue yang berikutnya bye bye